What's up semua fans, balik berenang gue Ruki Padila Hopefully everyone is doing well Everybody staying safe and healthy Semoga masa-masa seperti ini akan cepat berlalu Gue pun gak bisa keluar ke luar untuk bikin konten Jadi hari ini kontennya ada di rumah aja Semoga dari kalian pun kemarin juga enjoy beberapa throwback clips Yang gue upload, udah ada 3 pertandingan Gue sudah mencari yang lain lagi, semoga bisa ketemu lagi Tapi pasti hari ini gue membuka question box tadi pagi Untuk Q&A dan sekarang gue akan jawab pertanyaannya Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin lihat video Q&A gue sebelumnya Ini ada link yang langsung bisa di klik aja di atas So, banyak sekali pertanyaan menarik Gue akan jawab cukup banyak, mungkin sekitar 15 pertanyaan hari ini Pertanyaan pertama pun udah sulit nih Gue lihat nih, dari Ad Apiantoro Udah menanyakannya, who's the best player in high school for DBL? Wah, ini berat banget karena banyak sekali pemain yang bertalenta di DBL Tapi ada beberapa pemain favorit Gue mungkin sebutin 3 pemain yang gue suka banget nonton di DBL Yang pertama, off the head, pasti adalah Marcel Bonfield ya Dari Jawa Timur, dari DBL Jawa Timur Dia mungkin adalah the best player di DBL menurut gue Lalu kedua masih ada pemain seperti Ananta Dandy dari SMA Negeri 71 Menurut gue dia juga jago banget Dan yang terakhir, dari Bukit Sion Ada pemain Nicolas Davin Dan Nicolas Davin ini juga menurut gue main MVP di Jakarta He is one of the best in the DBL So, itu 3 pemain yang menurut gue jago di DBL Next, kita ada pertanyaan dari Ad Next G Hooper Pertanyaan, saran untuk yang pengen kuliah sambil basket di Filipin juga dongkom Nah, Ko Rocky memang dulu tahun 2007 Sempet kuliah di Filipin selama 3 bulan Di University of Perpetual Health Itu sayangnya dulu belum punya temen banyak dari pemain-pemain di Filipin Jadi temennya cuma dari sekolasan beda Nggak betah Nggak punya temen Tiap minggu pergi makan sendirian Jadi, tiap hari tuh kayak bawaannya Mumet ya dulu di Filipin Jadi, dulu kurang betah hanya 3 bulan aja Tapi itu pengalaman yang mengajarkan gue untuk sangat disiplin sekali Karena memang latihannya di Filipin tuh sehari 4 jam 4 jam di lapangan terus loh Jadi, jam 6 pagi, jam 10 pagi Habis itu langsung kelas Jadi, gue tiap hari dari apartemen gue naik angkot Kalau di Jakarta mungkin mikrolet kali ya Jadi, kalau di Filipin tuh namanya jeepney Nah, jeepney itu gue naik jam 5 pagi Tiap hari nggak boleh telat Karena kalau telat, langsung diulangin sama pelatihnya Tapi, kesempatan untuk bermain kampus saat ini di Filipin Menurut gue sangat berat Karena memang udah banyak sekali pemain dari Amerika Dan juga dari Gunung Afrika Yang datang untuk bermain college basketball di Filipin Karena dulu untuk pemain Karena kan kita pemain di luar Filipin Nah, pemain dari luar Filipin itu boleh dibilang Pemain import lah ya untuk college di Filipin Nah, untuk pemain import itu ada peraturannya banyak sekali Paling nggak harus kuliah 1 tahun dulu di Filipin Lalu boleh-boleh main di NCE Lalu tuh, wah, saingannya banyak banget Pasti ingin dapain scholarship Jadi, untuk gue saat ini Kalau bagi anak-anak Indonesia ingin kuliah di Filipin Dan ingin bermain basket di NCE atau di UAP Gue nggak sangat rekomendasi Kecuali kalau memang skills lu Jago banget Dan bisa mengalahkan pemain-pemain yang mereka coba rekrut Atau kampus-kampus seperti Ateneo, Sanbeda Biasanya tuh ngambil dari Amerika Atau dari bumi Afrika Atau dari Eropa Gue nggak tau Tapi ya pasti Biasanya itu saingannya berat banget Jadi gue nggak rekomendasi Tapi kalau kalian ingin training camp Misalkan 2 minggu atau sebulan di Filipin Gue sangat rekomendasi sekali Kalian latihan basket di sana Karena memang Untuk Southeast Asia Mereka masih nomor 1 Next Ada Dwayne underscore 20 underscore SA Yang nanyakan Posisi abang saat main basket itu apa Posisi natural gue Mungkin banyak orang yang nggak percaya Karena memang tinggi gue Sekitar 181 Itu gue mainnya point guard Nah point guard itu di Indonesia jarang banget Diatu 180 Tapi dulu jaman gue Cukup banyak Ada Mario Gerungan Ada Zafiris Praviro Yusuf dulu mainnya ganti-ganti sama gue Satu sama dua Jadi Posisi satu dulu tinggi-tinggi juga kok Kelly juga lumayan tinggi Jadi Gue nggak bisa nembak Jujur ya nggak bisa nge-shoot Jadi kalau main pasing-pasing aja Assist-nya banyak Tapi Untuk urusan syuting Sama sekali nggak bisa Itu kenapa Kayaknya nggak nyampe main di professional ya Cuma nyampe Di kuliahan aja So Itu pertanyaannya Untuk Dwayne Next Gue nama Instagram Susah banget At HXZ25XHZ Gue nggak tau tuh artinya apa Tapi pasti Dia nanya Pemain muda Idola Koroki Siapa Oke Untuk pemain muda Idola Jawabannya nggak terlalu susah Ada dua Satu Agassi Gontara Agassi Gontara ini Waktu gue pertama kali lihat Di Amerika Di Walnut High School Langsung Amaze Kadang menurut gue Anak dari Tangerang Pindah ke Amerika Sendirian Itu mentalnya teruji Banget menurut gue Karena Kalau gue dulu Pindah pertama kali Dari SMP Ke High School Gue sempet juga Pindah ke L Itu tiap hari Nangis Kayak pengen minta pulang Tapi kok Agassi Ini kelihatannya Bener Orangnya tuh Mentalnya kuat banget Dan langsung Waktu itu Jadi Rookie of the Year Di IBL Bermain bersama Stapak Jakarta Langsung juara juga Jadi itu satu pemain Yang gue sangat Sangat pemain muda Yang sangat Gue idolain banget Dan karena Dia main di Spanyol Walaupun kayaknya Karena virus ini Akhirnya Agassi Harus pulang sekarang ini Tapi yang pasti Hopefully Dia bisa melanjutkan Karirnya lagi Nanti Bermain di Spanyol Lalu yang kedua Abraham Wenas Dari Hamtua Nah Dari Hamtua Menurut gue Ini juga satu pemain Underdog mentality Hashtag Wah no limits Menurut gue Dia tuh Harus bisa mengempati Nasional Indonesia Si one day Dia determinasinya Untuk jadi pemain bagus Tinggi sekali Tampang-tampang Menyerah Orangnya humble Juga baik banget Wah hari ini juga Dia melakukan Lelang Lelang jersey Untuk membantu Pada Korban Atau juga penelitian Untuk COVID-19 So Big ups Untuk Abraham Wenas Syarat banget Untuk dia melakukan Ini semua So itu dua pemain muda Idola gue Next Kapan membuat Channel Youtube Wah Youtube itu Dibuat Kok gak salah May Akhir Itu dibuatnya Tapi upload video Pertamanya Kayak Juni Awal 2017 Bagi kalian Yang nonton video Pertama gue Trash talk Bersama Jordan Kilgenan Langsung tulis Comment di bawah Kasih tau gue Kalian itu mungkin adalah Subscribers Subscribers Pertama gue Jadi Youtube pertama kali gue buat Adalah May 2017 So next Ian At Ian H-A-M-H Mau bajunya Baju yang No Limits Korok Waduh Kalau bajunya No Limits Bisa langsung follow Instagram No Limits At No Limits Underscore Underscore ID Langsung bisa DM Untuk order Sekarang promosi Sedikit Harang Pertanyaan dari Waduh Lontong Underscore Sayur Underscore 71 Jamoran Or Zion For rookie of the NBA Walaupun kita tau NBA Satis Dan Vakum Kita gak tau Kapan NBA Kembali lagi Semoga Juni Hari ini Walaupun ada beritanya Semua owner Ingin tetap Season 2019-2020 Diselesaikan Walaupun gak tau Kapan mulainya Untuk gue Jamoran Adalah rookie of the year Saat ini Walaupun memang Kalau dilihat dari statisi Poin per game Zion lebih bagus Daripada Jamoran Tapi Zion kita tau Baru bermain Walaupun 29 game 19 game Gue lupanya Tapi Yang pasti Dia baru bermain 1 per 4 season doang Jadi Aduh Jamoran Kita siapa sih Nyangka Dia bisa bawa Memphis Grizzlies Di posisi ke 8 Saat ini Dunknya dia Berkali-kali Membuat kita takjub Apalagi yang saat Lan Phoenix Suns Dia ngedem depannya Aaron Baines Itu mungkin adalah Dunk of the year Jadi Gue pilihannya adalah Jamoran Untuk rookie of the year Thank you Tonton sayur Next Ada Ad Raditya Kaka 11 Dari umur berapa Udah suka Basket Korok Basket itu Gue suka Sengaja Dari umur Mungkin 94 Mungkin 7 tahun 5-7 tahun Lalu gue suka Pertama kali Lihat Michael Jordan Dulu Lawan Blazers Itu mungkin 92 Dan nonton Koba Tama Mungkin Membuat gue Cinta gue Lebih tinggi Lagi 1994 1994 Kalau kalian bisa Lihat foto Di sini Slide Waktu kecil Swagnya lebih keren Pake jersey basket NBA Waduh gila Ini waktu nonton Aspak 1996 Di Singapura Pake jersey Jordan Jadi ini Menger Dari kecil Yang udah cinta Sama basket Dan Puji Tuhan Sampai sekarang Masih bisa menjalankan Hobi gue Dengan melakukan Youtube Fotografi Ketemu Pemain-pemain muda Memberikan Inspirasi Dan juga Memberikan nasihat Senang banget sih Sampai saat ini Masih bisa So itu Jawabannya Untuk Radiati AKK11 Sekarang At cloud Ini titik Underscore I Nol Namanya Namanya unik juga Susah juga Namanya Kira-kira Kalau PPOP Lawan DBL All Star Gimana ya Oke DBL All Star PPOP DBL Indonesia Please make it happen Ini bakal seru banget Pertandingannya Kalau Dua tim ini Bisa ketemu Jelas PPOP Saat ini Gak ada lawannya Di antara semua High School Karena ini memang Sekolah atlet Jauh juga semua Ada Jalu Derek Michael Hendrik Ini mungkin sebelum Jalu Hendrik lulus Please Bisa dilakukan Pertandingan ini Karena kita tahu Juga di BBL All Star Tim-tim pemain-mainnya Berbakat semua Ada Marcel Alvar Aaron Pasya Itu yang On top of my head MVP-nya Manang Sang Gue lupa Nama depannya Siapa Nama belakanya Manang Sang Tapi Kalau gue harus Kasih prediksi Game-nya ketat Yang pasti Mungkin beda Dua Tiga Empat Poin Pilih Harus Menang Damn Main Ini Si DBL All Star Sempat Ngarahin Pacific Caesar Walaupun Memang Lapis Ketiga Mungkin Itu Tetap Itu Impressive Menurut gue Gue masih Pilih Pepe Op Menang Tipis Lohan DBL All Star Tapi Itu akan Seru Sih Thank you Pertanyaannya Kelatu Seru Sih Pertanyaannya Lalu Ada pertanyaan Dari Yo It's Eddie Waduh You're most Unforgettable Waduh Bahasa Inggris Gue udah blepotan Udah lama Bahasa Inggris You're most Unforgettable Basketball moments Oke Kalau basketball moments Mungkin Yang paling tidak Terlupakan Pernah Bermain Bersama Tim Nasional Indonesia Tahun 2006 Untuk Di Fiat Nam itu Bersama Bersama Microskill Knights Wah Hampir gue lupa Namanya Kalau gak Gue bisa Dimaki Koi Toto Kalau gue lupa Ya Tapi Pasti gue Gue ingin nih Microskill Knights Itu bersama Pemain-pemain Ada Wijaya Saputra Favoris Palopo Ada Dimas Muhari Itu dulu Kita membela Tim Nasional Indonesia Untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Se-Asia Tenggara Wah Itu gue Sempet Lawan Atta Porn Dari Thailand Atta Porn Itu pemain Legend Juga Tapi Itu Sebagai Pemain Mungkin Adalah Satu-satunya Momen Yang gue Beneran Gak lupakan Karena Itu Pertama Dan Saat itu Gue Membeli Tim Nasional Indonesia So I'm Very Proud Of That And Then Sebagai Reporter Mungkin Tahun 2010 Atau 2011 Gue lupa Saat Carmelo Anthony Pindah Dari Denver Nuggets Ke New York Next Gue sempet Interview Carmelo Anthony Disitu Dan Disitu Carmelo Anthony Gue Bantu Untuk Ditanyakan Hal Yang Tidak Mengenai Trade-nya Itu Jadi Dia seneng Dan Disitu Carmelo Happy Dengan Gue Dan Itu Membuat Gue Itu Adalah Momen Terkesan Gue Saat Menjadi Reporter Basket Thank you Pertanyaan Yo It's Eddie So Next Waduh Ada pertanyaan DBL Allstar Nih At Rafael Pasha Bukan Pertanyaan Sebenernya Lebih Suggestion More Throwback Clips Please Oke Throwback Clips Memang Menjadi Harta Karun Gue Gue Sering Banget Ngerekam VHS Jaman Gue Masih SD SMP Untuk Nonton Basket Puji Tuhan Ada Beberapa Bisa Diselamatkan Itu Bisa Belum Jamuran Tapi Jujur Kebanyakan Videonya Udah Jamuran Karena Memang Umurnya Udah 25 Tahun Udah 20 Tahun Lebih Lah Pokoknya Dan Ini Prosesnya Agak Sulit Ya Karena Dari Video VHS Ini Harus Gue Kirim Ke Orang Di Tangerang Dia Punya Alat Untuk Convert Pertama Di Bersih Dulu Dia Di Convert Jadi Digital File Selamatkan Sekitar 4-5 Game Lalu Ada Boom Basket Juga Jadi Untuk Dropback Clips Ini Gue Masih Mencoba Mencari Lagi Pasnya Semoga Bisa Ketemu Lagi Sekitar 50 Video Lagi Bisa Tonton Hopefully Ada Karena Gue Dulu Sempat Pindahan Ke Amerika Oke Sempat Bawa Juga Amerika Dulu Sempat Sudah Mulai DVD Juga Jaman IBL Sayang Masih Rekaman IBL Oke Semua Tinggalin Di Amerika Udah Ilang Jadi Beberapa Video Juga Kekobatama Laga Bintang Gue Ngerekam Laga Bintang Dan Indonesia Menang 96 Itu Kayak Di Amerika Ketinggalan So Hopefully Gue Masih Bisa Menemukan Video Video Throwback Lain Karena Gue Tau Ini Bisa Membawa Nostalgia Untuk Kita Semua So Hopefully Everybody Likes My Content For Throwback Clips Thank You Rafael Pasha Next Underscore Pertanyaan Kak Roki Kalau suatu saat Dapet Opportunity Untuk Menjadi Official Medianya NBA Gimana Nika Wah Tergantung Dimana Dulu Kalau di Amerika Langsung Pindah Langsung Caput Karena Itu Memang Satu Impian Gue Juga Untuk NBA Ataupun Satu Tim Di NBA Itu Akan Luar Biasa Sekali Opportunity Itu Mungkin Mimpi Banyak Orang So Kalau Diberi Kesempatan Itu Tuhan Sudah Pasti Akan Saya Ambil Tidak Mungkin Tidak Dan At Jonathan Putrar Underscore Ini Pertanyaan Banyak Gue Dapet Di DM Mungkin Ada 7 Atau 8 Orang Yang Menanyakan Ini Kok Lester Prosper Kenapa Kok Nah Lester Prosper Ini Memang Memberikan Postingan Dimana Dia Say Thank You Untuk Semuanya Tapi Mas Guys Pemain Asing Sudah Boleh Pulang Semua Amerika Jadi Mereka Kembali Tenang Aja Karena Dia Adalah Pemain Naturalisasi Untuk Indonesia Dan Say Thank You For Support And Everything During This IBL Season So Nothing To Worry Guys He's Coming Back Walaupun Memang Kemarin Sempet Ada Obrolan Apakah Perlu Untuk Mengganti Lester Prosper Atau Tidak Karena Pertama Ada Orang Yang Bilang Katanya Performansi Gak Sesuai Standar Kurang Mendominasi IBL Lalu Juga Dia Dengan Coach Raiko Toroman Kayak Komunikasinya Kurang Oke Sempet Berapa Kali Kita Lihat Di Lapangan Sempet Kayak Adu Mulut Dengan Coach Raiko Toroman Tapi Kayak Semua Itu Sudah Teratasi Dia Sudah Ngoprol Baik Baik Dengan Hati Kehati Dengan Coach Raiko Juga So Everything Going to be Good So Lester Prosper Gonna Be Back When Kita Mulai Untuk Kapan Record Game Highlight Diluar Jakarta Karap Oke Untuk Diluar Jakarta Sebenernya Gue Dada Rencana Mau Ke Bandung Untuk Meliput LA Campus League Lalu Lanjut Lagi LA Campus League Di Surabaya Itu National Championship Disitu Lagi Udah Dua Plan Itu Untuk Berangkat Tapi Untuk Pergi Keluar Kota Itu Saat Ini Gue Sedang Mengurangi Karena Ketaui Gue Sedang Persiapan Untuk Wedding Jadi Budget Untuk Pergi Pergi Ataupun Ngeliput Gue Sedikit Apa ya Sisikan Sedikit Karena Hidup Ini Masih Panjang Tapi Yang Pastikan Kalau Gue Keluar Kota Itu Kebanyakan Adalah Dengan Biaya Sendiri Jadi Masih Ada Pesawat Hotel Transportasi Makan So Gue Harus Pinter Pinter Biasanya Gue Pilih Kompetisi Yang Bener Memang Minat Minatnya Banyak Mungkin Dulu Kayak Medan Ada Elang Cup Nah Karena Itu Minatnya Banyak Jadi Gue Bela-bela Untuk Berangkat Jadi Gue Tahu Atleast Views Nya Itu Akan Memuaskan Pas Gue Pergi Kesana Dan Komunitas Komunitas Besar 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 Di Luar Peluar Jawa So I'm Very Excited For That Hopefully It Will Happen So Guys Itu Untuk Q&A Hari Ini Tadi Banyak Banyak Pertanyaan Tapi Gue Cuma Pilih Ini Aja Mungkin Nanti Kalau Ini Kalian Baik Nonton Kita Bisa Bikin Part Duanya Saat Self Assolation Ini Tapi Pasti Guys Please Stay Healthy Be Safe Kalau Bisa Di Rumah Dulu Jangan Keluar Keluar I Think It's Good For Everybody To Stay Home Bagi Yang Work From Home Juga Aduh Kita Di Rumah Dululah Jangan Membuat Jangan Keluar Keluar Terus Kalau Keluar Itu Kita Bisa Membahayakan Orang Jadi Lebih Baik We Stay Safe At Home So Guys Thank you Banyak Jangan Pertanyaan Jangan Bisa Pertanyaan Comment Section Di Bawah Thank you Guys For Watching And Jangan Untuk Subscribe Bagi Masih Baru Subscribe Subscribe Thank you So I'll see you guys Next Video Peace